Kabut di telaga Si O Jilid 23. Malam itu Beng San belum kembali. Bukit di belakang telaga ini mulai gelap dan si buta duduk bersila di tengah ruangan. Seharian ia berpikir keras bagaimana menghabisi ketua Si O Pang itu. Ia mulai terancam bahaya dengan diketahuinya urusan Mei Bo. Selama ini disangkanya hubungannya dengan gadis Sin Hang Pang itu terjadi tanpa diketahui orang karena ia sendiri sudah mewanti-wanti dan Mei Bo pun tak mungkin mengeluarkannya karena kedudukannya sebagai tokoh Sin Hang Pang. Apa jadinya kata orang kalau pemimpin Sin Hang Pang bermain cinta gelap? Akan tetapi ketika gadis itu hamil dan Ning Pang Cu mengetahui, inilah tsunda. Tanda bahaya yang bakal mengguncangkan kedudukannya maka si buta bersiap bahwa ketua Si O Pang itu harus dibunuh. Harus ditutup mulutnya. Malam itu belum terlihat jalan keluarnya. Si Koan bersilah sampai pagi ketika seseorang mengetuk pintu kamarnya, tergopoh. Sohak, wakil Si O Pang muncul tergesa-gesa memberitahukan bahwa Mei Bo terpeleset di tepi jurang dan kini luka parah di tempat Ning Pang Cu. Gadis itu kejang-kejang dan mengeluarkan darah terus-menerus. Keguguran. Dan ketika dengan wajah pucat dan sikap lalisah laki-laki itu minta agar si buta secepatnya turun maka Si Koan berdebar dan diam-diam menyeringai, akan tetapi tentu saja harus pura-pura terkejut. Mei Bo, gadis itu, ia-ia terpeleset di tepi jurang. Ya tai hiap. Gadis itu keguguran dan ia memanggil-manggil dirimu. Pang Cu menyuruhku agar kau menolongnya. Pang Cu. Telah memanggil Tabib Chong namun minta kau datang. Kekasihmu dalam bahaya. Baiklah, Cik Oan bergegas. Bagaimana bisa begitu, Hu Pang Cu? Bagaimana bisa terpeleset dan sekarang keguguran? Ah, celaka dia nanti. Benar, karena itu cepatlah datang. Kami tak tahu banyak tentang masalah wanita dan Ning Su Heng juga mengkhawatirkan nasibnya. Mudah-mudahan Chong Sin Seh dapat menolong tapi betapapun kau harus ke sana. Cik Oan dibawa terburu-buru oleh wakil ketua si O Pang ini. Karena Beng San tak ada di situ maka orang lainlah yang menuntun si buta. So Heng tampak begitu cemas dan Cik Oan menahan marah melihat orang ini tahu hubungannya dengan Mei Bo. Segeralah dia maklum bahwa Ning Pang Cu memberi tahu sutenya, kalau tidak mana mungkin laki-laki itu bicara seperti itu, tersirat bahwa hubungannya sudah bukan rahasia lagi. Maka ketika diam-diam ia mengerotokkan buku-buku jarinya dan wakil pimpinan ini pun harus kelak dilenyapkan maka dimarkasi. O Pang itu terlihat Mei Bo telentang tak sadarkan diri. Setelah kejang-kejang dan menjeret gadis itu pingsan dengan perut penuh darah. Seorang tabik bekerja keras memijat-mijat tubuhnya. Selaka, janin itu tak dapat diselamatkan. Chong Xin seh terpaksa mengeluarkan semua sisa darah di perutnya, Tai Hiap. Anak itu mati. Mei Bo terpeleset dan keguguran Ning Pang Cu menyambut si buta dan Cik Oan berkerut-kerut. Ia tak melihat darah di tempat tidur akan tetapi tahu bahwa ketukannya kemarin membuahkan hasil. Beberapa jam setelah itu Mei Bo akan gemetar, perutnya akan melilit-lilit dan saat itulah gadis ini tak tetap berdiri lagi. Ia mudah jatuh dan tak aneh kalau terpeleset. Maka ketika ia puas namun harus berpura-pura gelisah, mimik pucat diperlihatkan maka ia bertanya bagaimana keadaan gadis itu, apakah itu Chong Xin seh yang menolong Mei Bo. Benar, ini Tabib Chong, kenalanku. Ia sering kami pakai kalau kami atau anak-anak murid ada yang terluka. Hektometer bagaimana menurutnya? Anak itu tak terselamatkan, Tai Hiap, akan tetapi ibunya masih hidup. Aku mampu menolong dan puji syukur bahwa secepatnya aku datang. Terlambat satu jam lagi ibu dan anak tak mungkin tertolong lagi Chong Xin seh menjawab dan ia terus memijat-mijat perut wanita itu. Tiga kali seperi diganti. Dan ketika Cikuan mengangguk-angguk namun damdia marah, gadis ini pun tak boleh hidup. Maka ia bertanya apakah Seng Tabib sudah memberinya obat? Tentu, akan tetapi penguat sementara saja. Rebusan itu yang akan memulihkannya dan setelah dua-tiga minggu barulah gadis ini sembuh. Cikuan miringkan kepala. Ia mendengar suara air mendidih dan mengangguk-angguk. Ternyata semua sudah dipersiapkan Tabib ini dan Mei Bo akan tertolong. Akan tetapi karena ia tak ingin gadis ini hidup, kedudukannya sebagai bengcu tak mungkin tenang maka diam-diam si buta mencintikan sebutir racun dan tanpa diketahui siapapun masuklah racun itu ke dalam rebusan obat. Cikuan memang keji. Merasa bahwa Mei Bo hanya menjadi penghalang saja maka tak segan-segan ia melenyapkan gadis itu. Siapapun akan disinkirkan apabila mengancam kedudukannya. Maka ketika ia duduk bersilah sementara Ning Pangcu dan Sutenya menunggu dan menemani si Tabib, Cikuan menolak dan menyuruh Tabib itu bekerja dulu maka siapapun melihat bahwa ia tak melakukan apa-apa di ruangan ini, bersilah akan tetapi mimik muka gelisah, persis layaknya orang yang melihat kekasih di ujung bahaya. Dan tibalah saatnya Chong Xin Su memberikan rebusan itulah telah menguras isi perut gadis itu dan beberapa batang jarum. Menancap di sana sini. Tusuk jarum membuat penderitaan gadis ini berkurang. Dan ketika Mei Bo mulai sadar dan mengeluh lagi, membuka mata maka ia pun melihat Cikuan yang duduk bersilah di situ. Cikuan bangkit dan menghampiri. Dari suara gadis itu ia tahu bahwa Mei Bo tertolong, bahaya telah lewat. Maka ketika ia memeluk dan mengecup dahi itu yang gemetar dan berseri maka Hai Kuan menunjukkan kepada semua orang bahwa ia girang sekali. Kau, ah, syukur kau selamat. Bagaimana bisa terjadi semuanya ini, moi-moi, apa yang kau lakukan? Aku mencari Siaw Lem, muridmu itu. Akan tetapi ketika tiba di tepi jurang mendadak perutku sakit dan jatuh. Aku terpeleset. Maaf jangan banyak bicara dulu Seng Tabib tiba-tiba menyelah. Minum dulu abad ini, Nona, penyembuh luka dalam. Minumlah dan jangan banyak bicara. Mei Bo terisak dan memandang si buta. Cikuan mengangguk dan mundur, si Tabib telah memberikan minuman itu, obat beracun. Dan ketika Mei Bo tersedak meneguk itu, pahit maka Chong Sinshe berkata bahwa sisa minuman harus dihabiskan sama sekali tak sadar bahwa memberikan maut kepada gadis itu. Harus dihabiskan, diminum semua ini satu-satunya obat mujarab, Nona, tak boleh sisa. Minumlah dan tenggak habis, tahan rasa pahit. Gadis itu terisak dan menghabiskan sisanya. Sambil menahan rasa pahit dia meneguk semua itu, sekali tenggak habis. Akan tetapi ketika tiba-tiba wajah gadis ini berubah merasakan sesuatu, perutnya mendidih dan sakit bukan main. Maka ia pun kaget dan menuding, mulutnya tiba-tiba mengeluarkan busa. Kau, kau memberikan racun. Jahanam keparat. Bukan hanya Tabib ini melainkan juga Ning Pangcu dan Sutenya kaget. Mereka melihat betapa Mei Bo tiba-tiba roboh, gadis itu merintih dan menggeliat-geliat. Lalu ketika mulutnya berbebi sementara seluruh tubuhnya berkerotok, saat itulah Cikuan menyambar makasih buta membentak dan mencengkeram Tabib ini diam-diam girang bukan main. Kau, apa yang kau lakukan terhadap kekasihku? Kau memberinya racun. Kau menyuruhnya mati dan berani mencelakainya? Keparat, ku bunuh kau, orang tua. Sungguh keji hatimu mencelakai orang baik-baik. Tidak. Ampun, aku, eh. Akan tetapi Cikuan telah bekerja cepat. Tak kalah mengejutkan dengan kejadian itu jari-jarinya melumat leher si kakek. Sekali dia mengerahkan sinkang remuklah leher itu, si kakek menjerit dan terkulai. Dan ketika si buta melempar kakek itu melompat ke pembaringan makaning Pangcu terkejut berseru tertahan. Mei Bo gadis itu berkelojotan dan menuding-nuding. Jahanam itu, kakek itu, ia, ia memberiku racun. Sudah kubunuh dia, sudah kehabisi nyawanya. Ah, apa yang membuatmu seperti ini, moi-moi? Jahanam terkutuk kakek itu Cikuan mengurut dan menotok sana-sini dan sikap atau kata-katanya gemetar bukan mainlah gugup dan memijat-mijat akan tetapi racun yang diminum gadis ini amatlah hebat. Kerja racun terlampau cepat. Maka ketika Ning Pangcu sadar dan menolong buru-buru Seng Sute berteriak dan memanggil orang ternyata gadis itu tak terselamatkan dan Mei Bo roboh terguling memanggil Cikuan lah masih menganggap bahwa si jahat itu adalah Chong Sinshe. Koanku. Cikuan mengguguk dan menyambar serta mencumi gadis ini. Mei Bo sempat mencengkeram rambutnya akan tetapi sudah roboh terguling. Gadis itu tewas dengan wajah kehitaman. Dan ketika semua terkejut melihat itu, dua mayat berada di satu ruangan maka Sohak dan Sohengnya terpaku. Si buta mendadak mencelak dan menghajar mayat Chong Sinshe, Bak Big Book dengan tongkatnya. Kau kakek-kakek kurang ajar, kau manusia terkutuk. Apa dosa gadis itu kepadamu, Jahanam Shisong? Kau memisahkan aku dari orang yang ku cintai. Ning Pang Chu bergerak dan menahan tongkat. Hampir saja ia terpelanting oleh Bak Big Book pukulan akan tetapi cepat-cepat ketua si Owu Pang itu berseru bahwa Chong Sinshe telah tewas. Menghajar mayat adalah perbuatan tercelak. Dan ketika si buta sadar dan mengguguk lagi, meloncat menyambar mayat kekasihnya maka orang dibuat terharu oleh sikap dan kesedihannya yang dalam. Siapapun menyalahkan Chong Sinshe, Ning Pang Chu sendiri tak habis pikir dan heran kenapa tabib itu membunuh Mei Bo. Rasa hormat yang semula ada seketika lenyap. Siapapun tak mengira bahwa sumber kejadian itu adalah si buta. Maka ketika Ning Pang Chu menyuruh orang melempar jenazah itu, dibuang jauh-jauh maka hanya Sohak yang termangu-mangu dan menaruh kecurigaan. Akan tetapi laki-laki ini pun tak mencurigai si buta. Siapa menaruh curiga? Sejauh itu kalau selama ini si buta membuktikan diri sebagai orang baik-baik. Orang Shisong ini menduga jangan-jangan orang utara mempergunakan tabib itu menjadi musuh dalam selimut lapun mengepal tinju dan akhirnya melepaskan kecurigaannya itu kepada Seng Suheng. Hari itu jenazah Mei Bo telah dimakamkan dan murid-murid Seng Hang Pang menangis. Mereka tak menyangka bahwa suci mereka dibunuh orang. Dan ketika malamnya dua orang ini duduk mengertakan gigi, Ning Pang Chu terbawa maka ia memerintahkan sutenya agar menyelidiki rumah tinggal Chong Sings He, tak jauh dari kota Chin Po. Coba kau periksa dan selidiki tempat itu. Jangan-jangan dugaanmu benar, orang utara mempergunakan Chong Sings He untuk membunuh kita dengan racun. Ia ahli obat, tentu ahli pula dalam racun. Ah, sungguh berbahaya dan coba kau selidiki itu. Aku pun curiga. Dua orang ini sama sekali tak menduga bahwa sepasang telinga yang tajam telah mendengarkan mereka. Siapa lagi kalau bukan si buta Cik An. Dan ketika Cik An berseri mendapatkan petunjuk, itulah Kero menghabisi ketua si O Pang. Maka ia pun menjentikan sebutir racunnya lagi di gelas Ning Pang Chu, di kamar tidurnya. Malam itu juga So Hak pergi ke Chin Po melakukan penyelidikan. Kepergiannya ini justru menyelamatkannya. Ia terhindar dari racun yang siap dipasang Cik An. Dan ketika keesokannya si O Pang gempar melihat Ning Pang Chu terkapar dengan mulut berbuih, mukanya pucat kehitaman seperti mayat Mei Bom. Maka si O Pang benar-benar geger dengan kejadian, itu ketua mereka tewas. Menyedihkan nasib laki-laki ini lamati konyol di tangan Cik An, orang yang ditolong dan diangkatnya sebagai Beng Chu. Dan ketika So Hak pucat mendapatkan itu maka pria yang baru saja pulang dari Chin Po ini hampir roboh pingsan. Cik An memang penyebar mautlah tak peduli siapapun kalau dianggapnya berbahaya dan membahayakan kedudukannya lah pun tak mengenal kasihan. Kepada bekas teman-teman sendiri. Dan ketika si O Pang berkabung dengan kematian ketuanya, otomatis So Hak lah yang menggantikan Su Hengnya maka laki-laki inilah yang siap menjadi korban berikutnya. Si Buta sudah menimbulkan ketakutan dengan bayang-bayang ancaman orang utara. Sejak itu semua murid si O Pang diminta berhati-hati. Minum atau makan sebaiknya dibuat sendiri. Namun ketika ia bersiap untuk membunuh So Hak tiba-tiba saja seminggu kemudian laki-laki itu menghilang. Dan bersama dengan menghilangnya ketua baru itu juga lenyaplah jenazah Ning Pang Chu. Makamnya digali orang. Kami tak tahu siapa yang melakukan, dan ketua kami yang baru juga menghilang tanpa pesan. Tolong kau pimpin kami sementara, Tai Hiap, hanya kaulah orangnya yang mampu melindungi kami. Kami tak melihat yang lebih tepat lagi. Benar, berturut-turut kami mendapat musibah. Karena kau yang di sini biarlah kau. Yang memimpin kami, Tai Hiap, sampai kembalinya ketua. Cikuan berdebar menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya sudah direncanakannya pula bahwa dialah yang kelak memimpin si O Pang. Dialah yang harus menjadi ketua di sini. Tapi ketika So Hak tiba-tiba menghilang dan bersamaan dengan itu lenyap pula jenazah Ning Pang Chu. Maka ia pun tak nyaman namun mengangguk-angguk mendengar ratap tangis murid-murid itu. Telinganya yang tajam tiba-tiba mendengar kesiurangin dingin, tongkat bergerak dan hampir saja menimpa bengsan muridnya itu tiba-tiba muncul. Suhu, ada berita buruk. Suheng mengganggu dan mempermainkan wanita. Diam. Seng Suhu tiba-tiba membentak. Dari mana dan tidak tahukah kau musibah di sini bengsan lama sekali kau pergi. Jangan bicarakan urusan kita tetapi dengarkanlah kejadian di Si O Pang ini. Pemuda itu tertegur dan belcat. Memang ia baru saja datang dan tidak tahu. Peristiwa di Si O Pang lah terpaku di bentak suhunya itu. Akan tetapi ketika ia mundur dan mengangguk-angguk, segera didengarnya peristiwa itu maka ia pun tergetar dan heran serta kaget. Mei Bo dan Ning Pang Chu ternyata tewas dibunuh orang. Si O Pang memang dirundung malang. Mereka tak tahu bahwa masuknya si buta berarti masuknya seekor harimau yang berbahaya. Dengan kepandaian dan kecerdikannya yang tinggi si buta berhasil maju setapak demi setapak. Mulai dari pemilihan bengcu sampai akhirnya kedudukan di si O Pang sendiri. Dan ketika menghilangnya sohak benar-benar mengguncang sendi kepemimpinan di situ, si buta inilah pilihannya maka tak lama kemudian duduklah si koan sebagai ketua. Hebat si buta inilah begitu cerdik dan pandai mengambil kepercayaan orang. Jangankan murid-murid si O Pang, ketua mereka sendiri Ning Pang Chu dan Sute-nya termakan oleh kecerdikan si buta ini. Maka ketika secara bulat ia diputuskan memimpin di situ, Beng San menjadi wakilnya. Maka dua orang yang semula menjadi tamu-tamu undangan ini mendadak telah menjadi pimpinan tertinggi si O Pang. Betapa cerdik dan lihainya. Akan tetapi kedatangan Beng San membawa kekhawatiran di lain pihak. Pemuda itu melaporkan tentang suhengnya Si O Lam, beberapa hari setelah mengejar dan mencari pemuda itu. Dan ketika si koan berkerut dan mengutuk caci, Si O Lam ternyata mengganggu dua putri cantik Lam Hai Kong Jiu. Maka ia pun mendengar laporan muridnya itu betapa Si O Lam menghajar dan hampir membunuh Beng San Te O Chu dipukuli dan dihajarlah menangkap satu di antara dua gadis itu. Su Hu, Te O Chu menegurnya namun kemudian suheng marah-marahlah menyerang, Te O Chu bertanding dan akhirnya Te O Chu melarikan diri. Te O Chu hampir dibunuh. Hektometer, terkutuk, sungguh rusak. Kau memang masih bukan tandingan suhengmu itu, Beng San, akan tetapi mulai sekarang aku. Akan menambah kepandayanmu. Bersiaplah, mulai besok aku akan memberimu Hok Te Sin Kang. Hampir Beng San terlonjak saking girangnya. Ia sungguh tak menyangka bahwa ilmu dasyat itu bakal diwarisinya. Hok Te Sin Kang, siapa yang tidak ngiler. Maka ketika pemuda itu menjatuhkan diri berlutut mengucap terima kasih, tentu saja membuat sang guru semakin suka dan senang. Maka Chi Koan mulai memberikan ilmunya yang dasyat itu, tentu saja tidak semua melainkan sebagian. Betapapun si buta cukup cerdik. Hanya sedikit demi sedikit ia memberikan ilmunya itu, melihat sampai seberapa jauh kesetiaan dan kepatuhan muridnya ini. Akan tetapi karena Beng San tak kalah cerdik dan beradulah murid dengan guru akhirnya Chi Koan benar-benar sayang dan tiga perempat Hok Te Sin Kang mengalir juga ke murid yang satu ini. Beng San merupakan bayang-bayang gurunya yang kelak tak kalah hebat. Dan bersamaan dengan meluncurnya waktu maka kuatlah kedudukan pemuda ini di samping gurunya. Beng San mulai dikenal sebagai jago muda yang pilih tanding. Si O Lam memang marah kepada gurunya itu. Sejak ia dibentak dan dibuat terpental oleh tangkisan gurunya yang membela nenek yang liu lolo pemuda ini merasa sakit hati. Ia meninggalkan si O Pang setelah gurunya mengalahkan semua tokoh-tokoh selatan, maklum bahwa gurunya akan menjadi Beng Cu akan tetapi bukan semata ini ia menghilang. Ia pergi karena melihat dua gadis cantik itu tiba-tiba meninggalkan kursinya pula, menyelinap dan pergi untuk akhirnya menyeberangi telaga. Ternyata dua gadis ini tak senang melihat Cikuan menjadi Beng Cu, menganggap pemilihan itu belum sah benar karena ayah mereka Lem Hai Kong Jiu yang liai tidak hadir. Kalau ayah mereka hadir belum tentu si buta menjadi juara. Maka pergi dan tak puas oleh hasil itu, mereka akan melapor kepada ayah mereka. Maka si O Lam melihat ini dan diam-diam pemuda itu menguntit. Siapa tidak tergila-gila kepada sepasang darah berpakaian serbah hitam ini, ikat pinggang putih yang melilit pinggang serasi benar dengan tubuh mereka yang langsing padat. Bentuk tubuh yang mekar mempesona itu memang membuat jantung pemuda berdegup kencang, apalagi seperti si O Lam, pemuda yang mudah terhanyut birahi dan tidak akan berpikir panjang lagi kalau sudah punya mau. Kemarahannya kepada guru akan dilampiaskannya di situ. Ia akan mengganggu gadis-gadis ini, disamping melepas nafsu rendahnya juga supaya gadis atau ayah gadis itu marah. Siapa lagi yang akan dituntut kalau bukan gurunya? Biarlah, biarlah gurunya menerima getah dari perbuatannya. Maka ketika ia menyeringai dan mengejar dam-diam, menunggu sampai gadis itu menyeberang dan berlari cepat di sebuah hutan maka berkelebatlah pemuda ini dan berkata perlahan. Jiwi Shochia, dua nona berdua, tunggu. Dua gadis itu terkejut. Mereka berhenti dan menoleh dan di bawah sinar keremangan bulan tertegunlah keduanya melihat pemuda ini. Si O Lam telah berkelebat dan berada di depan mereka. Dan ketika pemuda itu membungkuk dan menyeringai dibuat-buat, suaranya juga dibuat-buat ketika berbicara maka Lin-Lin maupun Lan-Lan mengerutkan kening. Maaf Jiwi meninggalkan si O Pang tanpa permisi, apakah Jiwi tidak senang dan marah kepada kejadian di sana? Kalau begitu maka Jiwi sama dengan aku karena aku pun sebal dengan semua kejadian di atas panggung. Jiwi agaknya ingin pulang dan bolengkah aku mengantar. Kalau Jiwi tidak keberatan tentu aku merasa senang sekali. Lin-Lin dan Lan-Lan adalah gadis-gadis kembar. Mereka memiliki kepekaan yang sama dan kontak batin yang sama pula. Begitu melihat si O Lam segera mereka tidak senang, bukan hanya karena murid si buta melainkan tingkah laku dan sepak terjang. Pemuda itu di atas panggung dinilai sombong. Boleh jadi pemuda itu lihayakan tetapi mereka tak takut. Maka ditambah tutur kata dan sikap yang dibuat-buat, juga sepasang meta pemuda itu yang liar memandang mereka. Maka mereka pun menjadi marah dan tiba-tiba Lin-Lin membentak agar pemuda itu tak usah mencampuri urusan mereka. Senang tidak senang bukanlah urusanmu, begitu pula kami mau pulang atau tidak kami dapat berjalan sendiri dan tak perlu diantar. Orang si Siaw, pergilah dan jangan ganggu kami. Terima kasih kalau kau berniat baik akan tetapi kami dapat berjalan sendiri. Siaw Lam tertegun. Gadis itu membalikan tubuh dan menyambar saudaranya. Siaw Lam tak tahu apakah Lin-Lin atau Lan-Lan yang bicara, keduanya begitu mirip dan sama satu sama lain. Akan tetapi begitu mereka pergi dan berlari cepat lagi, meneruskan perjalanan tanpa menghiraukan dirinya mendadak pemuda ini merasa tertampar dan ia pun marah. Tunggu Siaw Lam mementak, kasar pun timbul. Jangan kalian sombong, nona-nona. Boleh saja kalian sendiri namun jangan bersikap kasar. Lucu, diri sendiri yang bersikap kasar akan tetapi orang lain yang dituduh. Pemuda ini melesat dan telah berjungkir balik di depan dua gadis itu. Dengan Louis Tian tujitnya memang mungkin saja bagi Siaw Lam mendahului gadis-gadis ini. Lan-Lan dan Lin-Lin terkejut berhenti lagi. Dan ketika mereka tergetar melihat wajah Siaw Lam yang merah, metu itu berkilat mencorong maka mereka mendengar pemuda itu tertawa dingin. Siaw Lam memperlihatkan wata aslinya yang kotor. Hektometer, hehehe, kalian jumawa dan tidak bersahabat. Baik-baik aku ingin menemani kalian, nona-nona, namun kalian menolak dan bersikap kasar. Aku tak senang melihat kesombongan kalian ini. Kalau ingin meneruskan perjalanan harap minta maaf dan ganti rugi dulu. Aku terpaksa menahan kalian. Keparat Lan-Lan membentak. Kau bicara apa di depan kami? Kau minta ganti rugi dan permohonan maaf. Tak tahu malu, kaulah yang sombong dan tidak tahu diri. Pemuda macam apa yang lalu marah-marah ditolak mengantar gadis. Hektometer, semakin cantik saja, Siaw Lam keluar aslinya. Marah dan memaki-makilah, adik manis, semakin marah semakin menggeirahkan saja. Aku ingin menciummu dan itulah ganti ruginya, Wood. Pemuda ini berkelebat, tangan bergerak dan ia pun tertawa menyambar kepala gadis itu. Siaw Lam hendak mencium akan tetapi Lan-Lan tentu saja menjerit, gadis itu mengelak dan menampar. Namun ketika dengan luitian tujitnya pemuda menyelinap dan menangkis maka ujung hidungnya menyentuh dan tahu-tahu, kap, terciumlah pipi gadis itu disusul tawa bergelak. Haha, harum wangi. Aduh, sedap. Lan-Lan dan Lin-Lin kaget bukan main. Perubahan watak yang begitu tiba-tiba. Membuat dua gadis ini terbelalak, apalagi Lan-Lan. Gadis ini merah padam dan terhoyung memegangi pipinya yang tercium. Dengan jijik ia mengusap dan memaki-maki. Hidung pemuda itu seakan tahi anjing baginya. Maka ketika Lan-Lan melengking dan menerjang gadis ini pun berkelebat menusukan dua jarinya ke mata pemuda itu, marah dan kaget bahwa murid seorang bengcu begini hina dan tak tahu malu. Akan tetapi Siaw Lam berkelit. Pemuda ini memang sengaja hendak mengganggu dan membuat ulah. Ia tertawa-tawa diserang, marah, mengelak dan menangkis hingga gadis itu terpental. Dan ketika selanjutnya ia berkelebat dan membalas, terbang dengan luitian sujitnya yang luar biasa itu maka pipi satunya tercium lagi, kali ini mengeluarkan suara ngok keras. Hehe, majulah, marahlah. Semakin marahkah semain manis, adik cantik. Tidak bisa baik-baik biarlah yang tidak baik. Lin-lin terkejut dan marah serta malu melihat adiknya diperlakukan seperti itu. Sebentar saja pemuda ini membuat adiknya memaki-maki dan mundur jatuh bangun. Bayangan pemuda itu yang menyambar-nyambar membuat adiknya kelabakan, ginkang pemuda itu memang lebih tinggi dari yang dimiliki lan-lan. Maka ketika satu cuman mendarat lagi ditengkuk, lali ini disertai usapan kurang ajar di pinggul adiknya. Maka gadis ini tak mampu menahan diri dan berkelebatlah dia menghantam pemuda itu, tangan kanannya miring membacok dan bercuit menyerang. Duk akan tetapi gadis itu kaget sendiri. Pukulannya yang tepat mengenai kuduk Siao Lam terpental, leher pemuda itu bagai karat tebal. Dan ketika ia terpekik dan berjungkir balik maka Siao Lam terkekeh memutar tubuh. Serangan ini justru membuatnya gembira. Hehehe, bagus, majulah berdua. Kalian akan kurobohkan dan menerima hukuman lebih berat, adik-adik manis. Terus terang aku tergila-gila kepada kalian dan terimalah cintaku yang tulus ini. Bederbah, keparat Jahanam tak tahu malu. Tak sudi berdekatan denganmu, orang Siao, melihat pun serasa muntah. Kau binatang jalang yang tak tahu malu. Kau merusak nama gurumu sebagai Bengcu. Hehehe, Bengcu apa? Guruku itu pun bukan orang baik-baik, nona-nona. Dialah yang mengajariku seperti ini. Wanita cantik harus didekati, dibelai. Wanita butuh cumbuan dan aku akan mencumbu kalian. Guruku itu pun orang bejat Siao Lam terkekeh dan tertawa-tawa dan dua gadis itu membelalakan mata. Hampir mereka tak percaya bahwa pemuda ini menjelek-jelekan guru sendiri, bukan main. Akan tetapi karena pemuda itu begitu kurang ajarnya dan main colek sana-sini, Lin-Lin pun menjadi korban. Maka kakak beradik ini melengking-lengking dan Lem Hai Kong Chiang atau pukulan tangan kosong dari selatan dan dimainkan secepatnya untuk menghalau dan menepis jari-jari kurang ajar pemuda itu. Namun yang dihadapi dua gadis ini adalah Siao Lam. Pemuda itu masih lebih tinggi dibanding Bengsan dan Lanlan yang sudah bertanding di atas panggung mengakui kehebatan Bengsan, apalagi kini suhengnya. Maka ketika berkali-kali ia terpental dan melengking-lengking, tangan pemuda itu nakal dan mengusap sana-sini maka Seng Enci juga merah padam karena pemuda itu tak pandang bulu mencolek apa saja. Dada dan perut pun diusap kurang ajar. Gabungkan ilmu silat kita. Mainkan Lem Hai Kong Chiang di muka belakang, Lan Moi, aku di depan kau di belakang. Hati-hati, jangan berbenturan lengan. Siao Lam tertawa dan berkelebatan cepat. Setelah ia mencolek dan mengusap sana-sini maka gairahnya semakin membubung. Nafsunya bangkit dengan cepat. Akan tetapi ketika dua gadis itu membentak dan merobah permainan tiba-tiba ia terkejut betapa bayangan Lanlan maupun Linlin berseliwaran cepat, naik turun bagai burung serikatan dan bau harum tubuh mereka membuatnya seakan mabok. Plak tamparan Linlin membuat ia terhuyung. Des, pukulan Lanlan juga membuatnya tergetar akan tetapi dua gadis itu kagum. Dengan sinkangnya yang kuat pemuda ini mampu bertahan dan cemaslah kakak beradik itu. Dengan merobah permainan dan masing-masing menempati posisi yang jelas sebenarnya mereka dapat melepaskan pukulan-pukulan lebih tepat. Lanlan dapat mengganggu di belakang sementara Linlin menyerang di depan. Dua kali pemuda itu terkena. Namun karena lawan memiliki sinkang kuat dan kekebalannya mengagumkan, inilah yang membuat gelalisah. Maka dua gadis itu beterbangan lagi dan tamparan atau pukulan mereka mendarat telat. Bukdes namun seperti tadi pemuda ini hanya tergetar dan terhuyung saja. Siaw Lam masih mabok akan harum tubuh itu akan tetapi lama-lama pemuda ini tentu saja marahlah membentak dan mengerahkan lagi luitian tujitnya. Ilmu meringankan tubuh ini. Memang hebat sekali, bakilat menyambar matahari. Maka ketika pemuda itu berseru keras dan menangkis sambil mengembangkan kedua lengan di kiri kanan tubuhnya, mengerahkan Taesan Apting yang dahsyat itu maka Lanlan terpekik dan terjengkang. Gadis inilah yang pertama kali berkenalan dengan Taesan Apting ketika bertanding dengan Bengsan di panggung luitai. Des-des pukulan di belakang tertolak dan membalik. Gadis itu bergulingan sementara Linlin melempar tubuh ke kiri, cepat sebelum lengannya bertemu Taesan Apting. Dan ketika dua gadis itu bergulingan dengan muka pucat, meloncat bangun maka Siaw Lam bangkit lagi kegembiraannya. Di keroyok dua pun ia tak takut. Di panggung luitai itu ia telah menaksir kepandayan dua darah ini. Haha, majulah, maju lagi. Di sini kalian akan melihat kehebatanku, nona-nona. Aku masih lebih liai daripada suteku Bengsan majulah, atau kalian menyerah baik-baik dan menerima cintaku. Dua gadis itu pucat. Mereka ngeribukan oleh kepandayan pemuda ini melainkan oleh sikapnya. Pemuda itu tertawa-tawa dan matanya jalang menerawang. Siaw Lam telah dibakar nafsu berahinya dan memang mengerikan. Bagi wanita seperti Putri Lam Hai Kong Jiu ini jauh lebih mengerikan melihat sikap itu daripada kepandayan Siaw Lam. Dua gadis ini mulai gentar, bayang-bayang ketakutan membuat mereka ngeri. Akan tetapi karena harus melawan dan tak ada jalan lain maka Lin Lin maupun Lan Lan menerjang lagi, diam-diam mencabut tusuk konde dan saling memberi isyarat. Bunuh dia, kita bertanding mati hidup. Lan Lan mengangguk dan menerjang. Bagainya tak ada lain jalan kecuali menyerang dan mendahului. Seng Enci sudah menubruk dan menampar. Akan tetapi ketika terpental ditangkis maka tusuk konde melesat dan Siaw Lam terkejut melihat itu, sinar berkeredep. Plak krek akan tetapi dari samping kiri menyambar sinar lain dari tusuk konde di tangan Lan Lan. Gadis itu pun bergerak mengikuti Enci-nya, menyambar dikala Siaw Lam menangkis patah senjata wanita itu. Dan ketika Siaw Lam terkejut berseru keras, tak ada lagi waktu menangkis maka ia membuang kepalanya ke belakang akan tetapi tusuk konde itu tetap menggurat. Kret alis mata pemuda ini terluka. Hampir saja Siaw Lam menjadi korban dan kemarahan pemuda itu tak terkatakan lagi lama bentak dan mencengkeram gadis itu, Lin Lin berseru keras memperingatkan adiknya. Akan tetapi karena gerakan Siaw Lam amat cepat disertai kemarahan pula, tak peduli pukulan di belakang maka pemuda ini menangkap dan mencengkeram Lan Lan akan tetapi gadis itu menjerit dan menendang. Plak buk selangkangan Siaw Lam kena. Ia terpekik dan tiba-tiba melontar, gadis itu diangkat tinggi-tinggi kemudian dilempar kuat. Lan Lan menjerit dan terbanting. Dan ketika celakanya gadis itu terguling memasuki sebuah lubang, bekas perangkap seorang pemburu maka Lin Lin inilah yang menjadi sasaran terakhir pemuda yang sedang macu gelap ini, Siaw Lam dipukul dari belakang akan tetapi terhuyung sedikit, ditendang namun ia membaik menangkap kaki mungil itu. Lalu ketika ia mendorong dan mementak marah maka gadis itu pun terjengkang dan mengaduh tertotok kaku. Pergelangan kakinya dipencet dan dilumpuhkan pemuda ini. Nah, kau tak dapat mengalahkan aku, Siaw Lam bergerak dan menyambar tubuh itu. Hukumanmu menjadi berat gadis siluman. Mau tidak mau kau harus menerima aku. Lin Lin menjerit dan memaki-makilah tak dapat menggerakkan kakinya akan tetapi dapat menggerakkan kedua lengan dan tubuhnya lah meronta dan menghantam namun Siaw Lam menghentikan semuanya itu sekali totok lemas lah gadis itu terkulai roboh. Lalu ketika Siaw Lam merobek bajunya tertawa mengerikan memeluk dan mencium mulutnya maka Lin Lin hampir pingsan menjerit-jerit, sampai akhirnya ia benar-benar pingsan ditotok urat gagunya. Lalu ketika di hutan itu Siaw Lam menggagai dirinya, buah sebagai iblis tak berperi kemanusiaan maka munculah bengsan gemetar memandang suhengnya itu, antara kaget dan marah namun juga cemburu. Suheng bentakan itu membuat Siaw Lam terkejut. Apa yang kau lakukan dan berani benar kau mengganggu gadis ini? Mana satunya? Hektometer, hehehe Siaw Lam tertawa dan bangkit menyeringai, kedudoran. Aku telah memperolehnya, sute, dan nikmat sekali. Kalau kau ingin boleh coba, ia masih pingsan. Bengsan menggigil. Kalau mereka dalam saat seperti biasa mungkin ia tertarik dan menerima. Lihat saja ketika mereka mengganggu gadis-gadisin hangpang, satu kamar pun tak segan-segan dipakai bertiga. Akan tetapi karena pemuda ini betul-betul merasakan jatuh cinta dan entah lin-lin atau lan-lan mengguncang kalbunya, bengsan marah sekali maka ia membentak apakah itu lan-lan atau lin-lin aku tak tahu. Hehehe, mereka sama-sama cantik. Yang ini menggiurkan yang lain pun menarik, sute, kenapa banyak bicara bukankah biasanya kau dan aku sama-sama melakukan ini? Ayolah, ia masih hangat. Keparat pemuda itu tiba-tiba menerjang. Kau merusak dan mengiganggu kedudukan suhau, suheng. Tidakkah kau tahu bahwa kita sekarang tak boleh sembarangan? Kau tak berperasaan dan tak punya kasihan. Eh, it'seng suheng mengelak. Kau seperti kambing kebakaran jenggot, sute kenapa tiba-tiba marah? Jangan kurang ajar atau aku menghajarmu nanti. Terkutuk jahanam. Bengsan membalik dan menyerang suhengnya lagi. Kau mencemarkan nama suhu, suheng, kau merusak segala galanya. Apa kata orang kalau kau melakukan ini? Siaulam menangikis dan Bengsan tergetar terhuyung dua langkah. Memang ia masih bukan tandingan suhengnya namun bukan berarti seng suheng dapat mengalahkannya begitu mudah. Seng suheng. Terkejut karena pemida ini benar-benar marah. Bengsan kecewa dan memang gusar terhadap suhengnya ini. Maka ketika ia menyerang dan berkelebat kembali, terbelalaklah Siaulam. Maka pemuda itu tiba-tiba tertawa bergelak karena sutenya dibakar cemburu. Haha, ini kiranya. Eip, ku kira yang ku dapatkan itu adalah lin-lin, sute, bukan lan-lan. Aku tahu kau jatuh cinta akan tetapi jangan menyerang membabi buta. Berhenti, gadis yang satu itu belum ku ganggu. Kau ganggu atau tidak buktinya kau mencemarkan suhu? Perbuatanmu tidak pandang bulu, suheng, kau tak memilih-milih. Apa kata lem hai kong jiu kalau puterinya kau perkosa? Kau seperti kesetanan dan membahayakan kami semua. Haha, mudah bagiku. Kalau seng ayah marah maka kunikai anak gadisnya. Akan tetapi kau, heh, kau penjilat dan pendatang baru, sute. Sejak kau ada di sini suhu tak sayang lagi kepada aku. Keparat aku pun akan membunuhmu dan persetan dengan suhulah. Menyakiti aku dan menghina aku di atas panggung seng suheng membentak dan terjadilah pertandingan di antara dua orang muda itu. Si Allah mula-mula mengalah dan mengira sutenya tak bersungguh-sungguh. Akan tetapi setelah sutenya mendesak dan tiga-empat kali melancarkan serangan berbahaya, marahlah ia maka ketidaksenangannya terhadap seng suhu ditimpakan kepada pemuda ini. Memang akhir-akhir ini cikoan lebih condong kepada bengsan. Dua orang itu bertanding seru akan tetapi lama-lama bengsan terdesaklah kalah kuat dan sinkangnya pun kalah matang. Seng suheng sudah lama mengikuti gurunya sementara ia terhitung baru. Maka ketika ia mundur-mundur sementara itu Lin-Lin mengeluh dan mulai sadar maka gadis itu bagai ditimpa langit ambruk melihat keadaan dirinya yang tak keruan. Pakaian bertebaran sementara ia merasa sakit di bagian vital. Gadis ini menggigil. Dua murid sibu tak saling maki-memaki dan membeber borok masing-masing. Guncangan demi guncangan diterima. Dan ketika gadis itu menggeliat dan bangkit duduk, menyambar pakaiannya maka saat itulah ia mendengar kata-kata menyakitkan. Kau dan aku sama, kita kumbang-kumbang jantan yang suka menghisap madu. Kalau kau cemburu aku menggagai gadis ini maka kau tak tahu malu, sute, dan suhu pun bukan orang baik-baik yang harus dibela. Siapa tidak tahu kalau ia bermain cinta dengan subonya si belis cantik kaweibo, juga siapa tidak tahu kalau ia bercinta gelap dengan meibo, gadis sinhangpang itu. Karena kau dan aku sama kita pun sebenarnya tak perlu saling maki, namun kau menyerang aku, memusuhi aku. Sekarang aku pun tak akan mengampuni mu lagi dan mampuslah des. Tanda petik. Bengsan terbanting dan bergulingan dan kebetulan sekali mendekati lin-lin gadis itu sedang pucat merah berganti-ganti mendengar semua omongan ini. Sungguh tak disangkanya dua pemuda ini begitu bejat, dan gurunya rupanya juga tak kalah bejat. Maka ketika Bengsan mengeluh di dekatnya dan bergulingan menerima pukulan mendadak ia pun melengking dan mencolok mata pemuda itu, melompat bangun. Ailih! Bengsan mengelak dan menangkis. Untunglah lin-lin masih lemah akibat perkosaan, gadis itu terpelanting dan terseduh-seduh. Dan ketika Bengsan meloncat bangun berubah kaget, gadis itu memusuhinya maka seng suheng terbahak dan mengejar. Lihat, ia mencintaiku. Kau pun sia-sia membelanya, sute, ia telah menjadi milikku. Haha, mampus dan berangkatlah ke akhirat. Bengsan menangkis dan terbanting lagi. Harus diakuinya bahwa suhengnya ini lihai. Akan tetapi karena bukan alasan untuk mundur ia pun membentak dan bertanding lagi. Maka lin-lin menjerit dan kali ini menusuk siau lem. Jahanam, binatang keparat. Siapa mencintaimu, iblis busuk. Aku tak sudih hidup bersamamu dan kau atau aku mampus. Siau lem terkejutlah mengelak dan menangkis dan gadis itu roboh terpelanting. Lin-lin masih lemah oleh guncangan bertubi. Tubi. Dan ketika Bengsan tergetar melihat itu, perasaannya ibadah dan tertusuk maka ia pun membentak dan menyerang suhengnya lagi. Kau keji, kau terkutuk. Kau tak memilih-milih korbanmu, suheng. Kau tak melihat siapa di belakang gadis ini. Tidakkah kau tahu bahwa ayahnya adalah seorang tokoh selatan? Haha, itu memang mauku. Biarlah suhu menerima getah dari perbiatan ini. Sute, aku dendam kepadanya. Boroknya pun harus dibuka. Apa, kau hendak berhianat? Haha, mampuslah, tak usah banyak bicara. Aku benci kepadamu dan juga suhu. Ia pilih kasih. Bengsan terbanting dan bergulingan meloncat bangun lagi akan tetapi ia pun pucat melihat dan mendengar semuanya itu. Seng suheng terang-terangan berbalik. Akan tetapi setelah ia hilang kagetnya dan diam-diam girang, inilah kesempatannya bersetia kepada guru maka ia pun menyerang dan bertanding lagi. Namun suhengnya benar-benar lihai. Taesan Apting dan Ui Pupokian mulai dilancarkan pemuda itu menekan Seng Sute. Bengsan mengeluarkan pula ilmu yang sama akan tetapi kalah matang, ia terhuyung dan terdorong berulang-ulang. Dan ketika Linlin juga sia-sia mengeroyok pemuda itu, akhirnya malah terbanting maka Bengsan berseru agar gadis itu menyingkir. Pergilah, jangan dekat-dekat. Jauhkan dan selamatkan dirimu, Nona. Hindari suhengku yang kesetanan ini. Kau tak akan menang. Linlin terseduh-sedulah terhuyung jatuh bangun akan tetapi dendam sakit hatinya tak mampu dibujuk begitu. Hitam arang tercorenglah sudah, sekali basah biar dia mengadu jiwa. Tapi ketika si Yau Lam tertawa dan terkekeh-kekeh, pandang matanya meliar kembali maka ia menghajar sutenya ini ketika Bengsan mendekat dan hendak melindungi gadis itu. Des Bengsan terpelanting dan belcat. Ia berulang-ulang berseru akan tetapi. Tak digubris, marah dan akhirnya membentak membiarkan gadis itu. Dan ketika satu saat kembali terbanting dan bergulingan maka ia pun meloncat bangun melarikan diri maklum bahwa Seng Suheng terlalu lihai. Baiklah, kau menang. Aku akan melaporkan semua ini kepada Suhu, Suheng, lain kali kita bertemu lagi. Jangan pergi, aku ingin membunuhmu. Menjilat kepada Suhu adalah perbuatan memuakan sute, tunggu dan terima ini. Siaw Lam mengeluarkan jarum-jarum beracun akan tetapi Bengsan waspada. Ia mengelak dan mengebut runtuh. Lalu meneruskan larinya dan lenyap meninggalkan tempat itu maka pemuda itu mencari Lan Lan dan itulah sebabnya terlambat pulang, gagal dan melaporkan semuanya dan Cikuan tentu saja gusar. Murini pertama itu ternyata bahaya dalam selimut, kelak akan dihajar dan dicarinya nanti. Dan karena ia telah menanamkan kepercayaan terhadap tokoh-tokoh selatan, ia tak begitu khawatir. Maka, Siaw Lam merobohkan korbannya lagi dan mempermainkannya sepanjang jalan. Lin-lin benar-benar menderita di tangan pemuda yang seperti tidak waras ini. Bagai gila saja Siaw Lam memaksa dan mengerjai gadis itu. Sampai akhirnya ketika suatu hari pemuda itu bertemu dengan seorang pemuda baju putih yang gagah perkasa, pandai mainkan golok terbang dan berilmu silat tinggi maka pemuda ini tertegun dan berubah mukanya. Saat itu Siaw Lam tertawa-tawa di tepi sebuah sungai. Korbannya, yang diseret dan menangis sesenggukan juga seperti orang gila. Lin-lin terguncang hebat. Sejak itu ia tak berpertemu lagi dengan adiknya dan gadis ini dibuat permainan, tak tahan dan hampir bunuh diri namun Siaw Lam membatalkan. Kebencian dan kemarahan pemuda itu rupanya benar-benar dilampiaskan di sini. Sejak di panggung Lui Tai sesungguhnya pemuda ini dilanda sakit hati, satu demi satu sampai akhirnya membuat ia begitu dendam. Hasrat pertama dilarang bertanding dengan Putri Lian Hai Kong Jiu merupakan penyulut utama, disusul oleh sikap gurunya ketika melindungi Yang Liulolo. Maka ketika semua itu menggelegak dan betapa ia harus menyaksikan sandiwara gurunya, betapa gurunya begitu pandai mengelabui tokoh-tokoh selatan maka timbulah semacam api gemuruh di dada pemuda ini. Siaw Lam pada dasarnya memang berwatak jeleklah bertambah jelek lagi setelah melihat sepak terjang suhunya, kekejaman dan tingkah laku jahat yang tak segan-segan dilakukan gurunya itu. Maka ketika ia menjadi begitu biasa dan kekejaman bukanlah hal aneh lagi, begitu pula akan perbuatannya terhadap Putri Lian Hai Kong Jiu ini maka suatu hari ia merasa bosan dan puas ingin mengakhiri semuanya itu, mereka tiba di tepi sungai yang akhirnya keruh, semalam rupanya hujan lebat. Hahaha, sekarang kau boleh bunuh diri. Terjun dan bunuh dirilah di sungai itu, anak manis. Aku ingin melihatmu Siaw Lam mendorong dan gadis ini jatuh terhuyung. Tiba-tiba Lin Lin mengedikan kepalanya. Dengan metu beringas, tiba-tiba ia tak ingin bunuh diri. Dan ketika gadis itu riap-riapan memandang penuh menci, berhari-hari ini ia dihina begitu hebat. Maka gadis ini berkata dengan jari menggigil, menuding. Kau, Iblis Sina tak berperasaan, manusia tak berjantung. Aku tak ingin bunuh diri sekarang ini, Siaw Lam, aku ingin hidup agar dapat mengorek his perutmu yang kotor itu. Aku tak mau terjun dan berharap suatu ketika dapat membalas dendam. Aku ingin mengerat-ngerat dagingmu. Haha, hehehe si pemuda terkejut akan tetapi tertawa bergelak. Membalas kepada ku tak mungkin kau lakukan, anak manis, kepandaianku lebih tinggi darimu. Kalau kau tak mau bunuh diri maka akulah yang akan membunuhmu. Bersiaplah, aku akan melemparmu ke sungai itu. Lin-lin berapi. Setelah berhari-hari ia disiksa dan diperkosa berulung ulang maka maut atau ancaman pemuda ini tak membuatnya takutlah sudah mulai kebal. Maka ketika ia membentak dan menerjang maju ia pun sudah mencoba untuk kesekian kalinya lagi menyerang. Sisa tenaga di seluruh tubuh dikerahkan. Dasia malah terbanting dan pemuda itu tertawa ngakak. Siau lem mengangkat tangannya dan gadis ini terjerembab. Hal itu bagi Siau lem amat menyenangkan dan berserulah pemuda itu agar gadis itu bangun. Lin-lin bangun dan terhuyung-huyung. Lalu ketika ia diminta menyerang dan memang menyerang, memukul dan menendang maka Siau lem terkekeh-kekeh betapa gadis itu jatuh bangun kehabisan tenaga. Dalam beberapa hari ini Lin-lin tak mau makan atau minum. Hahaha kau tak kuat lagi menopang tubuhmu berdiri. Ayo serang dan serang lagi, anak manis, setelah itu ku lempar ke dalam sungai. Gadis itu kalap menyambar batu melempar dan membabi buta akan tetapi semua ditangkis. Batu terpental dan malah mengenai kepala gadis itu sendiri. Siau lem. Terpingkal sampai hampir terjungkal. Dan ketika akhirnya Lin-lin terseduh dan roboh terduduk, hilang tenaganya maka Siau lem melangkah dan menyambar punggungnya. Kali ini ia tak merasa tertarik lagi kepada gadis kurus kering ini. Bersiaplah, cukup semua itu. Mari kuantar menghadap akhirat, Lin-lin, dan kau tak akan membalas dendam seumur hidupmu, haha. Gadis ini terbelalaklah tak berdaya ketika dicengkeram punggungnya dan sekali angkat ia pun dilempar. Siau lem mengerahkan tenaganya dan gadis itu melayang ke tengah sungai. Hebat gadis ini tak ketakutan. Siau lem kecewa tak mendengar gadis itu menjerit. Namun tepat gadis itu dilempar mendadak muncullah sebuah perahu meluncur cepat, seorang pemuda baju putih berada di depan dan berseru menangkap gadis itu, persis ketika Lin-lin melayang jatuh. Kejam, tak berperasaan. Siapa orangnya melempar orang lain ke dalam sungai pemuda itu menerima Lin-lin dan. Sekali ia memukul air mak perahu pun melejit dan jatuh di tepian, halus dan hampir tak mengeluarkan suara. Beruk Siau lem terkejut. Seorang pemuda tampan dengan alis tebal bagai golok menghadapinya dengan pandang matu marah. Dua matu beradu dan pemuda itu tergetar. Mata pemuda itu berpijar dan berkilat layaknya matu seekor harimau muda, tajam menembus namun Siau lem tentu saja membuang kagetnya dengan tawa bergelaklah melihat siang tu, sepasang golok di punggung pemuda ini memandang rendah dan tentu saja tidak takut. Maka ketika ia tertawa dan tiba-tiba berhenti, membentak maka ia menuding pemuda itu. Caping bambu menyembunyikan rambut gemuk yang hitam tebal. Kau, siapa gerangan mencampuri urusanku? Berani mati mencari penyukit. Heh, serahkan kembali gadis itu kepadaku, tikus busuk, atau aku menghajarmu dan mengantarmu ke akhirat. Pemuda itu bersikap tenang, akan tetapi alisnya berkerut. Lalu memandang Lin. Lin yang lemas di perahu ia pun menarik nafas dalam ketika berkata dengan suara berat, kau menyiksa dan hendak membunuh gadis itu, jelas bukan orang baik-baik. Aku pengelana jalanan akan tetapi tentu saja tak dapat meluluskan permintaanmu. Kalau kau hendak merebut gadis itu berarti harus melalui aku dulu. Aku tak dapat membiarkan perbuatan kejimu. Keparat siau lem tiba-tiba mendorong dan melepas taisan apting serangannya tiba-tiba. Mempusyah kau, tikus busuk. Siapa takut dan enyahlah. Akan tetapi pemuda itu mengangkat sebelah tangannya pula. Cepat namun bertenaga ia mendorong menyambut, angin berkesiur dan siau lem terkejut merasa hembusan angin dingin. Namun karena ia sudah melepas pukulannya dan mengerahkan tenaga maka dua tenaga bertemu dan telapak masing-masing tergetar dan terdorong balik. Plak dua angin pukulan sama-sama buyar. Pemuda itu juga terkejut sementara siau lem berseru tertahan. Caping itu. Terangkat sedikit, wajah dan mata yang semakin mencorong membuat pemuda ini tertegun. Dan ketika siau lem terkejut melangkah mundur, dari adu tenaga itu ia tahu bahwa lawan tak berada di bawahnya maka ia mengamati dengan kaget sementara lawan semakin mengerutkan alisnya semakin dalam. Wajah itu tetap tenang dan simpatik, akan tetapi keren. Kau agaknya memiliki taisan apting, pemuda itu tiba-tiba bicara mengejutkan siau lem. Kalau begitu apa hubunganmu dengan godi sobat tepatnya dengan tokoh-tokoh gobi yang terkenal? Siau lem tergetar, menindas rasa kagetnya. Kalau lawan mengetahui pukulannya jelas pemuda di depannya ini bukan orang semelaranganlah berubah agak pucat. Namun karena adu pukulan pertama bukan berarti harus takut, ia hanya harus berhati-hati maka pemuda itu tertawa dengan suara serak. Diam-diam siau lem mencari kesempatan untuk melancarkan serangan. Kilat, watak yang diwarisinya dari gurunya Cik'an. Aku, haha, aku memang pewaris gobi. Kau siapakah tahu ilmu pukulanku, sobat, apakah kawan atau lawan? Jawab dulu pertanyaanku sebelum aku menjawabmu. HMM, pewaris gobi pemuda itu mengejek tersenyum. Kalau begitu siapakah gurumu? Penghau atau Cik'an? Siau lem berdetak. Dari pertanyaan ini taulah dia bahwa pemuda di depannya ini tahu banyak tentang gobi, bahkan tahu tokoh-tokoh atau murid utamanya. Akan tetapi karena dia bingung harus menjawab yang mana, Cik'an ataukah penghau. Maka ia ragu dan sejenak terbelalak, namun tiba-tiba tertawa. Apa bedanya kalau guruku penghau atau Cik'an, juga apa bedanya kalau bukan kedua-duanya? Tak mungkin, satu di antaranya pasti. Pukulanmu lebih kuat daripada hwasyo-hwasyo pimpinan, sobat, kau bukan murid biasa. Kau pasti murid di antara dua orang itu, atau kau takut kepadaku dan tak berani menjawabnya hektometer, Siapa takut Siau lem menjadi panas? Aku murid naga gulung gobi penghau dan mau apa kau? Pemuda itu memandang penuh selidiklah mengernyitkan kening menatap lekat-lekat, jantung di dada Siau lem tergetar bertemu sorot metu itu, tajam berkilat bak seekor naga sakti. Dan ketika ia mengerahkan kekuatannya dan berhasil menindas rasa gentar maka lawan mengangguk-angguk tapi jawabannya malah mengejutkan. Bagus, kalau begitu kau murid musuh besarku. Bersiaplah, aku ingin memberi pelajaran kepadamu dan katakan kepada gurumu bahwa aku mencarinya. Belum Siau lem hilang kagetnya tiba-tiba pemuda baju putih itu melompat. Tampak tangan kanan dikibas dan neru angin dingin menyambar, jauh lebih kuat daripada gerakan pertama tadi. Dan ketika ia membentak dan menangkis marah, kali ini dia diserang maka. Duk, Siau lem terbanting. Ahaha pemuda ini bergulingan menyelamatkan diri. Dari sekali gebrakan itu tiba-tiba ia merasa bahwa Sinkang lawan amatlah kuatnya, jauh di atasnya, mungkin dua-tiga tingkat. Maka ketika ia melompat bangun dan kaget serta marah maka ia pun membentak dan menerjang pemuda itu. Siau lem mendahului dan berkelebat dengan Lui Tian cujipnya yang biasa diandalkan itu. Keparat akan tetapi pemuda ini kaget. Lawan tiba-tiba berkelebat lenyap dan bersamaan itu muncullah bayangan putih bergulung-gulung. Ia yang mengerahkan Lui Tian logit ternyata tahu-tahu di lilit bayangan ini. Lawan mempergunakan ginkang yang hebat sekali. Dan ketika ia berteriak dan lawan menampar atau mendorong tiba-tiba Siau lem merasa sesak dadanya dipukul palu godam. Des-des pemuda itu terbanting dan bergulingan. Siau lem kaget bukan main dan meloncat bangun, rasa kegetnya bercampur marah. Dan karena ia masih penasaran dan melengking tinggi maka ia melepaskan cuwi pepokian mengganti tai san upting. Bers cuwi pepokian yang hebat itu terpental. Siau lem harus melempar tubuhnya kalau tak ingin pukulannya membalik, ia pucat dan kaget bukan main. Akan tetapi karena terbiasa sombong dan menganggap diri sendiri liai, melompat dan mementak. Maka pemuda itu pun tak mau sudah dan melepas lagi cuwi pepokiannya, terpental dan digabung tai san upting. Dan kemudian lenyaplah Siau lem mengandalkan Lui Tian Tujit mengelilingi lawan dengan cepat akan tetapi lawan tiba-tiba menghilang. Geraknya begitu luar biasa dan mengejutkan. Dan ketika ia celingukan ke sana sini, mencari dan kaget tahu-tahu lawannya itu berada di belakang menampar telinganya. Plak Siau lem terpelanting dan menjerit. Ia kaget bukan main dan gentar, rasa takut pun datang. Dan ketika ia membentak dan memaki-maki, nama penghou dibuang maka lawan tertegun mendengar ia memaki pendekar itu. Siapa mau menjadi murid si bau itu? Hi, aku bukan murid Naga Gurung Gobi, sobat, aku pun memusuhinya. Siapa kau dan jangan menyerang lagi. Naga Gurung Gobi bukan guruku. Kalau begitu kau murid Cikuan benar, ya guruku akan tetapi baru. Saja mengaku mendadak pemuda itu membentak dan seketika marah, berkelebat dan tamparan keras membuat Siau lem terjengkang. Pipinya pecah berdarah. Dan ketika pemuda ini kaget serta bingung, siapapun yang disebut ternyata musuh. Maka pemuda itu menggerakkan tangannya dan tujuh golok kecil menyambar pemuda ini, menancap di lengan dan bahunya, bagai terpantek. Aduh, keparat Siau lem bergulingan pucat dan ia merasa sakit bukan main. Tujuh hui tu, golok terbang, itu seperti berjajar dan ia ngeri serta takut. Baru kali inilah ia ketakutan. Maka ketika ia berteriak-teriak dan melihat sungai maka ia pun tiba-tiba mencebur. Biur pemuda itu tertegun namun tidak meneruskan serangannya. Siau lem berenang dengan cepat mengikuti arus sungai, hanyut dan menyelamatkan diri dan megap-megap. Baru kali itulah ia seperti dikejar setan. Dan ketika ia jauh dan merasa selamat, menyeberang dan menggigil di tepian maka pemuda ini lari cepat meninggalkan tempat itu. Akan tetapi Siau lem tidak cerah. Ia justru sakit hati kepada gurunya itu. Menyebut nama gurunya ternyata membawa petaka lebih hebatlah telah mencabut tujuh hui tu itu dengan geram. Dan ketika di sepanjang jalan ia menyambar korban-korban baru, semuanya wanita muda dan cantik-cantik maka pemuda ini meninggalkan nama bahwa ia murid bengcu. Gegerlah orang-orang selatan. Tiga bulan kemudian nama pemuda ini sudah seperti Jai Hwe Acat, penjahat pemetik bunga. Sepak terjangnya membuat tertegun dan teringatlah tokoh-tokoh utama siapa pemuda itu. Dan ketika suatu hari Siau lem menyambar Lan Hoa, gadis berpedang murid sepasang naga menara maka Cikuan dibuat pucat oleh perbuatan muridnya itu, terpaksa memberikan pengumuman. Murid murtad itu sudah bukan muridku. Silakan Cui yang hiong bunuh dan jangan memandang aku. Kalau Cui ada yang melihatnya harap beritahu aku dan muridku bengsan yang akan membekuknya. Gemparlah orang-orang selatan. Hampir saja nama baik Cikuan ternoda. Dan ketika Cikuan menjadi marah dan naik pitam, hampir setiap hari mendengar laporan akhirnya ia mengutus bengsan dengan tongkat menggigil. Tiga perempat hok tesin kang telah diberikannya kepada muridnya itu. Cari dan bunuhlah suhengmu. Bulan depan ini aku merencanakan serbuan ke utara, bengsan, tak mungkin mencari dan menghukum bocah terkutuk itu. Tokoh-tokoh Kang Ong telah setuju, mereka akan membantuku. Wakililah aku dan robohkan suhengmu itu. Akan tetapi apakah teocu mampu? Dulu teocu dikalahkannya, suhu, sekarang pun teo ragu. Jangan-jangan suheng masih lebih tinggi bengsan ragu, menyatakan pendapatnya. Akan tetapi ketika sang guru menyambar dan melempar sebuah batu besar. Koma bengsan menangkis otomatis maka batu itu hancur sebelum mengenai telapaknya, tak kuat oleh desin hok tesin kang yang ternyata dasyat. Nah, mau apa lagi, sang guru membentak. Hok tesin kang telah kau warisi, bengsan, suhengmu bukan apa-apa lagi. Cari dan bunuh dia dan pergilah bersihkan namaku. Terkutuk bocah itu. Bengsan tertegun akan tetapi berseri-seri. Ia berlutut menyatakan terima kasih dan sang guru dingin, kemarahan berkurang. Dan karena selama ini murid itu memang baik, dapat menjaga diri dan mengambil hati maka cikuan berkata agar secepatnya muridnya itu berangkat. Kau tak usah menunggu waktu lagi. Kalau selesai dan tak menemui aku di sini. Harap susul ke utara. Aku ingin menghancurkan naga gurun gobi. Baik, teocu melaksanakan tugas. Terima kasih, suhu, dan mohon doa restu muci kuan mengangguk dan bengsan pun berkelebat. Siapapun akan melihat betapa pemuda ini memiliki sepasang metu yang bertambah mencorong. Dengan kejadian itu pemuda ini malah beruntung. Hok tesin kang, yang seharusnya menjadi ilmu tunggal diwariskan kepadanya. Siapa tidak senang? Maka ketika hari itu juga bengsan berangkat dan gurunya meremas tongkat maka di utara pun bukannya tidak terjadi keributan. Marilah kita berpindah tempat. Sudah lama kita meninggalkan Pek Gan Hui Tujong Bing Lip, kakek sakti bermata buta itu. Karena kakek ini telah mempunyai murid Bun Siong, putra sinaga gurun gobi yang kini telah berangkat dewasa itu maka suatu malam di saat kakek itu berbincang-bincang. Maka liceng, ibu pemuda ini mengutarakan sesuatu. Bun Siong telah menjadi pemuda gagah sekitar 18 tahun, tegap dan berambut hitam dengan sepasang alis tebal bagai golok. Agaknya lociampua tak perlu mengeramnya lagi di sini. Muridmu perlu tahu dunia. Bagaimana kalau ia kuajak jalan-jalan dan mencari musuh besarnya? Bun Siong telah dewasa, lociampua, dan ia pantas menguji semua kepandayan yang kau wariskan. Naga gurun gobi penghou dan cikaan menjadi tujuan utama. Aku mohon lociampua mengizinkannya keluar dan mencari musuh-musuh itu. Betapapun sudah waktunya mencari dan membalas sakit hati. Hektometer, hehehe, kau benar. Aku sendiri sudah memikirkannya ke sini, hujin, sekarang tiba-tiba kau mendahului. Akan tetapi jangan itu saja, ada sebuah tugas yang tak kalah penting. Muridku harus mengalahkan jago-jago terkenal dan memimpin dunia Kang O. Dulu aku bercita-cita begitu akan tetapi kandas oleh saingan-saingan beratku, Jileng Hwasyu. Dan Siang Kek serta Siang Lem, juga Kun Lun Lojin. Sekarang mereka tiada, akan tetapi pewarisnya masih hidup. Heh, maukah kau melaksanakan tugas berat ini, Bun Siong? Beranikah kau menundukan semua orang-orang Kang O dan memimpin mereka itu? Teocu sanggup, kenapa tidak? Akan tetapi perlukah itu, Suhu, kenapa harus menundukan semua orang-orang Kang O dan memimpinnya? Bukankah berkesan sombong? Heh, kau tahu apa? Menundukan dunia Kang O berarti menjaga ketenteraman orang banyak, Bun Siong. Di bawah satu pimpinan yang baik penjahat tak akan berkutik. Kalau begitu apakah mendiang Jileng Hwasyu dan lain-lainnya itu orang jahat? Apa? Maaf, pemuda ini merendahkan kepala kau sendiri bilang bahwa sejak dulu memiliki cita-cita itu, Suhu, dan waktu itu hidup Jileng Hwasyu dan lain-lainnya. Apakah? Waktu itu mereka itu jahat hingga kau merasa perlu memimpin dunia persilatan. Hahaha, hehehehahaha. Wah, ini. Lain dari yang lain, Hujin, putramu luar biasa dan berotak encerlah membuat aku tersudut dengan pertanyaannya itu. Wahahal kakek ini tertawa tergelak-gelak namun damdiam ia kaget dan bingung menjawab, bagaimana ia mengatakan bahwa dedengkot Gobi dan Hengsan itu jahat, juga kunlun lojin yang sareh itu. Maka ketika ia membuang kagetnya dengan tawa terkekeh-kekeh, berhenti dan akhirnya mengurut jenggot maka terus terang ia berkata bahwa Jileng dan lain-lainnya itu tidak jahat. Akan tetapi nanti dulu, mereka sombong dan mengagulkan diri sendiri. Sejak dulu mereka ini tak mau kalah, muridku, siapa tidak panas dan geregetan dan karena terakhir kali aku telah menghajar si Cikoan itu, pewaris Jileng maka aku sedikit puas namun kurang puas juga. Naga gulun Gobi Penghou belum pernah bertemu Muka, dan kabarnya ialah pewaris tunggal hawa sakti dedengkot. Gobi itu. Nah, cari dia dan kalahkan dan kalau banyak orang jahat di dunia Kang Ong kau gempurlah mereka. Pimpin dan angkat dirimu sebagai tokoh utama dan tenteramkan orang banyak dengan kepandayanmu kau murid Pek Gan Hui Tujong Bing Lip yang tak boleh mengecewakan. Pemuda ini mengangguk-angguk akan tetapi tak menelan begitu saja, hal ini terlihat dari sorot matanya yang masih ragu. Dia, yang belum pernah turun gunung tiba-tiba saja disuruh menundukkan tokoh-tokoh Kang Ong. Sebenarnya cukup baginya kalau mencari dan berhadapan dengan dua musuh utamanya itu, Naga gulun Gobi Penghou dan Cikuan akan tetapi karena ia tak ingin mengecewakan gurunya dan bersikap menurut maka ia mengangguk-angguk. Namun metu, tajam sang ibu melihatnya lain. Terima kasih telah menonton!